Untuk memeriahkan penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2019-2020, Madrasa Ibti Dayah Muhammadiyah Blora mengadakan Festival Kreativitas Anak Soleh tahun 2019, penerimaan siswa baru serta mempererat jalingan silaturahmi antar sekolah. Mengawali tahun 2019, MIM Bloran Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, gulur Festival Kreativitas Anak Soleh 2019. Acara ini diselenggarakan untuk mempererat silaturahmi antar TK, RA dan BA Sekecamatan Kerjo, serta memberikan wadah pengembangan kreativitas anak di bidang seni dan agama. Antusias masyarakat terlihat memeludak sampai ke jalan-jalan. Mengawali pembukaan kegiatan disajikan beberapa atraksi kepiawayan siswa-siswa MIM Bloran Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Hari ini kegiatan kreativitas anak soleh seperti biasa, seperti tahun yang lalu, kita mengadakan beberapa lomba, yang disertanya adalah anak-anak TK di Kerjo dan sekitarnya. Soalnya hari ini peserta yang terakhir masuk, tadi malam 430, ketinggalnya ada tambahan lagi, mendekati 500 peserta. Yang paling digemari ini adalah lomba muwarnai, karena memang bisa diikuti oleh yang TK kecil juga dan anak-anak kelompok bermain. Dengan yang lainnya ada lomba tafid, lomba azan, kemudian ada lomba fildacil. Kegiatan ini pertama tentu saja adalah sebagai ajang silaturahmi, dari kami MI Muhammadiyah Bloran, orang-orang besar dengan TK-TK yang ada di sekitar kerja dan sekitarnya. Karena bagaimanapun, inputnya adalah dari mereka. Jadi kami menyiapkan dan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di sini, agar nanti sesudah mereka lulus dari TK, ini menjadi sekolah atau lembaga pendidikan pilihan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah selanjutnya di sekolah. Berbagai lomba digelar di acara ini, diantaranya lomba seni, tari dan gerak lagu, lomba mewarnai, lomba azan dan lomba tafid. Acara yang dihadiri oleh DPRD Provinsi Jateng, pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah di kerja ini berlangsung meriah. Berkesempatan hadir dan membuka acara ini, DPRD Provinsi Jatengah, Hadi Santosa, yang merupakan alumni MIM Bloran memberikan apresiasi dan dukungan terhadap acara tersebut. Alhamdulillah, pagi hari ini bisa hadir di Festival Kreativitas Anak Soleh MIM Muhammadiyah Bloran, Kecamatan Kerjo. Ini sungguh sangat luar biasa tradisi ilmiah yang mendasarkan pada akhlak kukarima, semangat, kolaborasi, memberikan yang terbaik bagi generasi yang akan datang. Karena sesungguhnya yang paling penting dalam proses pembangunan ini, selain kesejahteraan intelektual, juga kesejahteraan moral, yang ini disutuhkan sangat luar biasa, sangat menarik dari para Bapak Ibu Guru di MIM Muhammadiyah Bloran ini. Mudah-mudahan memberikan kontribusi yang terbaik buat Kecamatan Kerjo pada khususnya dan karanganyar pada umumnya dan Indonesia secara tersebut. Sangat besarnya antusias masyarakat menggambarkan kesuksesan acara ini. Besar harapan semua pihak kegiatan ini akan terus diadakan sebagai wadah ajang kreativitas anak usia dini. Sri Widada memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah.